Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ya teman-teman Sudah klik video ini Dengan menonton video ini Teman-teman akan mendapatkan informasi Tentang perawatan mentimun Bisa panen tiap hari teman-teman Kalau menonton video ini ya Jangan lupa Terus saksikan sampai finish Jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham ya teman-teman Jangan lupa juga Untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya teman-teman Dan tekan juga Tanda like-nya teman-teman Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ada di channel Tubas Alhamdulillah ya Hari ini admin Akan melakukan Pemetikan perdana Tapi belum ada yang beli Jadi nunggu pembelinya aja teman-teman Kalau udah ada yang beli Nanti baru kita petik Dan Untuk petikan perdana ini Gak banyak ya teman-teman ya Paling sekitar 1-2 kilogram aja Nah hari ini admin akan share ke teman-teman semua Untuk perkembangan timun Batara F1 Panah Merah Usia 40 hari setelah tanam ya teman-teman Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah Timunnya sudah bisa dipetik Artinya Petik perdana untuk tanaman timun Batara 40 HST ya teman-teman Walaupun ini tanam biji ya Nah admin sudah menemukan ya teman-teman Untuk Panen perdana ini Kenapa ada yang 33 katanya ya Dan juga Kadang ada juga yang 30 hari Nah ternyata teman-teman ya Untuk timun tanam biji Kalau kita Tanam biji Itu Dari 0 sampai 12 hari Ternyata itu Hitungannya 1 HST teman-teman Nah admin baru temukan ini Dari channel Omah Tani ya Ternyata Dari 0 sampai 12 HST biji Itu masuk 1 HST Berarti Untuk tanaman timun Maman Adaja channel saat ini Ini kalau dikurangi 12 Ini berarti 30 harian ya Berarti ini 30 HST sebetulnya Dan alhamdulillah Target admin Bisa Tercapai Karena Untuk penanaman Walaupun Kita menggunakan organik Ternyata Bisa Tepat waktu ya Artinya Di 30 HST Kalau untuk yang versi Omah Tani Dan Untuk Versi kita 40 HST Dari biji Ya Ini Sudah Mencapai target Alhamdulillah Sudah Bisa dipanen Teman-teman Sudah seperti ini Ini Timun Batara F1 Panah Merah Seperti ini Penampakannya Untuk timun Batara Yang siap panen Teman-teman Sekarang kita bahas Bagaimana caranya Supaya panen tiap hari Teman-teman ya Tanaman tetap subur Bisa panen tiap hari Yang pertama Caranya Seperti ini teman-teman ya Kita petik Timun yang sudah Siap panen Ya Usahakan Sempatkan Kita memetik timun Yang sudah siap panen Supaya Yang kecil-kecil Akan Membesar Artinya Nutris yang tadinya Tersalurkan ke timun yang besar Akan berpindah Ke timun yang kecil Sehingga yang kecil Lebih cepat besar Dan usahakan Supaya timun tetap Subur Tetap awet Daun-daun tua Itu dibuang Terlebih Kalau ada daun Yang kena bercak Atau Pentil-pentil Yang menguning Seperti ini Ini sebaiknya Dibersihkan Ya Bisa dibakar Atau dibuang Jauh-jauh Nah selanjutnya Kita rutin penyeprayan Pupuk Antara kalium Dengan Kalsium Ya Diroling Kalium dan pospat Diroling Kalsium Ya teman-teman Lalu Pungisida juga Rutin Kalau musim hujan Tiga hari sekali Kalau tidak musim hujan Bisa seminggu sekali Dan pestisida Baik itu pestisida nambatnya Ataupun pestisida kimia Teman-teman Nah untuk selanjutnya Kita rajin Kocor Nah ini kuncinya Dikocor Teman-teman ya Ini admin sudah Alami Beberapa bulan yang lalu Pada timun komandan Teman-teman Admin terus Kocor Dua hari Sekali Kalau udah Panen ya Pokoknya udah mulai Panen aja Terus aja dikocor Itu ya Dua hari sekali Kocor Dua hari sekali Kocor Terus-terusan ya Nah diantara Kocor itu Juga dilakukan Penyeprayan Supaya daunnya Tetap hijau Ya teman-teman Dan supaya Yang kecil-kecil Seperti Sebesar Korek gas ini Ini Supaya cepat Menyusul Supaya cepat Besar Dan pengalaman Admin ya Kalau untuk Yang sebesar Korek gas ini Ini Waktunya Cuma Dua hari Ini Dua hari Langsung Bisa kita Petik Nah Kenapa juga Kita harus Terus Melakukan Pengocoran Yaitu Supaya Pentil-pentilnya Ini Cepat besar Dan tidak Membusuk Terlebih Kalau ada Pentil-pentil Yang seperti ini Yang dua Seperti ini Yang double Ini Kebutuhan Nutrisinya Tinggi Tentu Karena ada Dua Yang biasanya Satu Ada dua Bahkan Di setiap Ruas daun Ada buah Nah Ini yang biasanya Dari ruas Ke ruas Cuma ada dua Ini ada empat Teman-teman Jadi Nutrisi Ini sangat Dibutuhkan Supaya Si buah Timunnya Ini Maksimal Cepat Besar Nah Ini juga Tentu Ada hubungannya Juga dengan Perempelan Tadi Kalau daun Tua Di bawah Tetap Masih Ada Ini akan Lambat Besar Teman-teman Atau Di bawahnya Buah Yang Kakaknya Ini Masih Ada Ini juga Akan Lambat Untuk Besar Teman-teman Jadi Akan Lambat Untuk Dipanen Terlebih Kalau musim Hujan Musim Hujan Terlalu Banyak Hujan Bukannya Ini cepat Besar Malah Kadang-kadang Menguning Nah Itulah Pentingnya Kita Selain Pemupukan Penyeprayan Pungisida Juga Penyeprayan Pestisida Untuk Pungisida Tujuannya Supaya Tidak Terserang Jamur Nah Selain Perawatan Yang tadi Itu Juga Perlu Dilihat Ya Teman-teman Pentil-pentil Yang Ada Tangan-tangan Timun Yang Mengikat Buah Timun Ini Sebaiknya Dibersihkan Supaya Buah Timun Ini Cepat Membesar Dan Besarnya Itu Maksimal Supaya Lurus Untuk Selanjutnya Selain Dikocor Kita Juga Butuh Tabungan Nutrisi Untuk Tanaman Kita Ini Untuk Tanaman Timun Yang Versi Organik Kita Bisa Gunakan Pupuk Kompos Untuk Cadangan Nutrisi Pada Tanah Atau Pada Media Tanam Nah Bagi Teman-teman Yang Pengguna Kimia Bisa Juga Ditaruh Pupuk Kimia Nah Kalau Untuk Arbin Ini Arbin Menggunakan Ini Saja Pupuk Kompos Yang Sebelumnya Sudah Dipermentasi Dengan Disiram Oleh Pupuk Organik Dan Tutorialnya Sudah Admin Share Ke Teman-teman Semua Pada Video-video Sebelumnya Nah Untuk Caranya Seperti Ini Teman-teman Kita Buat Lubang Lalu Masukkan Kompos Lalu Ditutup Kembali Dengan Tanah Oke Teman-teman Untuk Tipsnya Seperti Itu Dari Maman Arja Channel Bagaimana Caranya Supaya Panen Tiap Hari Agar Tanaman Kita Baik-baik Saja Salah Satunya Dengan Memasukkan Bahan Organik Atau Nutrisi Pada Media Tanam Dan Supaya Media Tanam Ini Tetap Tersedia Unsur Hara Maka Kita Perlu Memasukkan Bahan Organik Ke Media Tanam Kita Baik Itu Menggunakan Pupuk Kompos Ataupun Menggunakan Pupuk Kimia Teman-teman Nah Untuk Pupuk Kompos Teman-teman Bisa Menggunakan Metode Apa Saja Baik Itu Metode Tribio Metode KNF Atau Metode Jadam Semuanya Bagus Semuanya Bisa Kita Aplikasikan Nah Terlebih Kalau Teman-teman Mau Aplikasikan Yang Namanya Biokar Versi Tribio Karena Disitu Ada Arang Arang Itu Bagus Untuk Menyediakan Unsur Hara Nah Teman-teman Jadi Insya Allah Kalau Misalkan Teman-teman Mengikuti Tips Ini Insya Allah Buahnya Lebat Ya Teman-teman Dan Untuk Yang Sudah Besar Cepat Dipanen Teman-teman Bahkan Ini Sudah Admin Alami Pada Tanaman Timun Komandan F1 Dan Dan Alhamdulillah Admin Tiap Hari Panen Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Sampai Habis Jangan Lupa Saksikan Terus Perkembangan Timun Batara F1 Panah Merah Untuk Saat Ini Sudah Usia 40 HST Dan Apakah Nanti Timun Ini Bertahan Lama Atau Tidak Kita Saksikan Perkembangannya Pada Video Video Selanjutnya Oke Teman-teman Semoga Tanaman Teman-teman Lebat Subur Dan Hasilnya Melimpah Amin Ya Robbal Alamin Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh